Untuk gambar struktur, kemarin sudah kita pelajari ya, minggu kemarin ya, cara menggambar struktur menggunakan Avogadro. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merunning ya, menghitung file yang sudah kita, gambar yang sudah kita kasihkan dari Avogadro yang kita running, sehingga nanti kita akan dapatkan data-data atau parameter-parameter yang kita butuhkan. Ini tanah ya, ini tanah seperti itu strukturnya. Oke, stop. Ini, ini kita gambar. Ya, tanah. Nah, misal apa yang mau kita dapatkan dari tanah ini, ya, energinya, vibrasinya, muatannya, muatannya, muatan tiap atom-atomnya, gitu kan ya, entalpinya, entropinya, semuanya bisa ya, dengan cara komputasi. Nah, setelah gambar terjadi, maka langkah selanjutnya adalah ini akan kita running, ini akan kita running menggunakan aplikasi yang lain. Kalau Avogadro nggak bisa, kita nggak bisa dapat misalnya dari Avogadro ya, kita nggak bisa dapat misalnya Pekka, itu nggak bisa. Kita harus running dulu di luar, baru kita tampilkan Avogadro. Ada aplikasi lain, baru kita tampilkan di Avogadro. Atau kita mau dapatkan entalpi, itu nggak bisa dengan Avogadro ya. Kalau energinya bisa, tapi itu hanya energi untuk yang di tadi ya, mekanika molekular ya. Ini dapat energi kan ya, ini ada kalau teman-teman lihat. Kalau teman-teman lihat. Nah, ini, ini ada energi kan ya. Ini ada energi ya. 0,58879 kJ per mol, berarti per mol etanak, energinya ini. Tapi ini adalah energi untuk mekanika klasik ya, mekanika dinamik ya. Tidak terlalu akurat ya, karena interaksinya adalah interaksi antara atom dengan atom. Bukan antara elektron dengan elektron. Padahal yang sangat menentukan energi dalam satu molekul adalah elektron dengan elektron dengan protonnya. Sehingga ini energinya tidak terlalu akurat. Nah, tapi hanya ini yang terlalu akurat oleh Avogadro. Kalau kita ingin mendapatkan energi yang lebih akurat dari molekul etanak ini, maka kita harus berani dengan metode MN ya, mekanika molekular. Ya, bisa di-estay, bisa tip-op, dan lainnya. Itu bisa. Yang kita dapatkan energi yang lebih stabil. Apalagi kalau misalnya kita mau dapat spektranya, spektra UV-nya, spektra IR-nya misalnya, atau kita mau dapat muatannya misalnya ya, kerapatan elektronnya misalnya. Nah, itu nggak bisa dengan Avogadro. Kita harus pakai aplikasi lain. Ya, dengan aplikasi itu akan di-running di software yang lain itu. Hasilnya nanti, output-nya nanti baru kita bisa visualisasi lagi di Avogadro. Kalau seperti itu bisa. Nah, salah satu yang sering dan sudah sering saya gunakan itu adalah NWCAM. Ini, NWCAM. Ini kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini yang sering saya gunakan, NWCAM. Ini kelihatan, Pak. Masih, Pak. Masih terlihat, Pak. Ini perlu satu layar aja ya, biar kelihatan semua. Oke, ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, yang sering saya gunakan itu adalah yang NWCAM ini. NWCAM ini. Jadi, enaknya pakai Avogadro, karena Avogadro itu sudah menyediakan fitur, yang dengan fitur itu kita bisa membuat input untuk setiap aplikasi yang kita gunakan. NWCAM misalnya, atau kalau kita mau pakai misalnya Gaussian, ini ada Gaussian ya. Nah, input-nya ini. Ini input untuk Gaussian. Nanti input ini tinggal kita running di aplikasi Gaussian. Atau misalnya kita mau pakai aplikasi Kikam misalnya. Ya, ini Kikam-nya ini juga salah satu yang banyak digunakan sekarang, ya. Cuma saya belum pernah menggunakannya. Ini. Atau misalnya kita mau pakai, GAMES misalnya, ini ya. Input generator ini. GAMES ya. Ini. Nah, gitu. Nanti yang kita pelajari adalah ini. Orta. Ya. Input generator. Orta input. Nah, ini. Ya. Jadi, input-nya sudah disediakan. Input ini adalah NWCAM yang kita running. Yang kita running di aplikasinya masing-masing. Sesedengahnya kita pilih di extension-nya ini. Nah, saya tunjukkan dulu NWCAM ya. Saya tunjukkan dulu NWCAM ya. Kan ini sering saya pakai ya. Ini jelas kalau title kan. Tinggal ganti dulu ya. Nah, ini ada calculation ya. Ini calculation. Ini ada geometry optimization ya. Nah, geometry optimization. Kuma single point. Ini ada single point energy. Kuma ada frequencies. Ya, ada tiga ya. Ada tiga. Kalau single point energy. Single point energy. Maka nanti itu tidak ada optimasi struktur. Langsung struktur seperti ini. Ini langsung kemudian dihitung berapa netinya. Ya. Struktur ini. Sudutnya nanti. Kalau teman-teman lihat ya. Misalnya. Nah, misalnya ini ya. Misalnya. Oh, ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini. Ini kan ada ya. Teman-teman bisa kelihatan nggak di bawahnya. Nah, ini ya. Jarak ikatan antara ini. Ini saya berikan label ya. Saya berikan label ini. Nah, ini ya. H1 dengan K2. Ini kan panjangnya 1,11 Armstrong ya. Ya. Kemudian kalau teman-teman ukur misalnya C1 ke C2. Ini sekitar 1,519 Armstrong. Ya. Kemudian kalau teman-teman ukur misalnya sudut ya. CH1, C1, C2. Ini sudutnya 100,98 derajat ya. Ya, benar ya. Ini sudutnya ini. Nah, kalau kita melakukan single point. Single point calculation. Ya. Maka ini single point ini. Ya. Maka sudut-sudutnya nggak akan berubah. Ya. Ya. Kalau teman-teman sudutnya kayak gini. Ini saya tunjukkan set matrix. Nah, ini. Ya. Ini panjang ikatan. Ini panjang ikatan ya. Ini set matrix. Ini panjang ikatan ini. 1,5. 1,5. Ini C dengan C. Ini 1,5. C dengan H. Ya. 1,1. C dengan H. 1,1. Ya. Ini sudutnya. Ini sudut torsi. Sudut torsi. Mas ingat ya? Pernah belajar sudut torsi? Sudut torsi itu ini. Sudut torsi. Kan. Kalau ini kan panjang ikatannya. Ini panjang ikatan. Kalau ini ke sini. Nah. Ini. Nah. Ini. Ke sini. Ini sudut. Ya kan ya? Itu sudut. Tapi kalau ini. Namanya sudut torsi itu adalah. Harus 4 atom ya. Kalau sudut torsi itu harus 4 atom. Sudut torsi itu ini. Nah ini ya. Jadi misalnya gini. Misalnya. Ini. Kemudian ke sini. Ya. Ini. Ini dan ini. Ya. Ada 4 titik ya. Ini H1, C2, C2, C1 dan H5. Ya. Maka sudut torsinya adalah. Sudut torsinya. Nah ini ya. Sudut torsinya ini. Ini. Sudut torsinya ini. Sudut torsinya kan. Kelihatan tuh teman-teman ya? Ini sudut torsinya ini. Ini kan nggak 0 ya. Ini sekitar. Mungkin sekitar 60 atau 30. Coba kita. Berapa sudut torsinya. Ya. Tapi di 2. 3. 5. Ini. Ini measure ya. Ini teman-teman nggak beri sini. Nah ini ya. 60 ya. Jadi sudut torsinya sekitar 60. Ini ya. Jadi ini namanya sudut torsinya. Ini. Ini kesini ya. Atau Pak Inga ini. Nah ini. Ini namanya sudut torsinya. Ya. Ini kalau sini 60 ya. Ini 60 nih. 60. Itu namanya sudut torsinya. Ya. Dan kalau single point. Semua ini nggak akan berubah. Ini 60, 68 ya. Itu nggak akan berubah. Ya. Kalau bisa nggak. Single point-nya ini ya. Selesai. Ini tadi ya. 60 ini. 60 ini. Ini nggak akan berubah nih. Ya. Ini namanya single point-nya lagi. Jadi kita tidak melakukan perubahan parameter struktur. Panjang ikatannya tetap segitu. Sudut ikatannya tetap segitu. Kemudian sudut torsinya tetap segitu. Tidak kita ubah lagi strukturnya. Kapan kita melakukan ini? Kalau kemudian yang kita ukur benar-benar struktur hasil eksperimen. Seperti kemarin ya. Kita coba misalnya. Apa namanya. PDB ya. Protein database. Yang kita download dari portal PDB itu. Struktur protein. Itu kan struktur hasil eksperimen langsung. Maka itu struktur yang valid. Karena strukturnya valid. Maka nggak usah ada optimasi struktur. Langsung kita single point energy. Langsung itu yang kita ukur. Ya. Atau kemarin kita belajar. Saya tunjukkan kemarin bagaimana cara mendapatkan struktur material. TiO2 misalnya. Ya. Makanya itu nggak perlu kita optimasi. Langsung pakai single point energy. Ya. Kalau kita ingin tahu energy-nya. Maka langsung single point energy. Tidak ada perubahan parameter struktur. Ya. Nanti ya. Kemudian mungkin perlu dijelaskan. Ini ya. Parameter struktur. Itu ada dua ya. Bisa kartesian. Kartesian seperti ini. X, Z, Z. X-nya, Y-nya. Saya minyakannya. Parameter struktur. Atau Z matrix. Z matrix itu. Nanti saya komplek aja. Nah ini ada ya. Ini panjang ikatan. Kemudian ini sudut ikatan. Ini sudut torsinya. Nanti teman-teman bisa cari di Google. Ini sangat mudah dipahami. Tapi sering-sering dipakai di banyak-banyak tempat lah yang kartesian ya. X, Z, Z. Jadi kan kartesian itu kayak gini. Bisa nanti. Bisa nanti. Oke. Oh ini ya. X, Z ya. Nah. Kalau teman-teman perhatikan ini kan. Nah ini ya. Berhati-hati dan membuatnya jadi bagus ya. Ini mau saya retikkan. Nah kira-kira gini lah ya. Cuma ini harusnya dipindah. Jadi kan kalau ini. Ini Y. Ini X, ini Y. Ini Z-nya kan ya. Maka setiap titik atom ini. Titik tengahnya. Titik tengahnya atom. Titik intinya atom ini. Itu punya titik X, titik Y, dan titik Z. Dan itulah yang kemudian ditulis di sini setiap atomnya ya. Kita kemudian ditulis di sini. X di sini. X di sini. Ini apa? Y-nya. Ini ternyata. Setiap inti. Inti atomnya. Itu dituliskan titiknya ya. Titiknya di koordinat. Untuk yang ini. Oke. Itu single point energy. Kemudian ada namanya geometry optimization. Geometry optimization. Kalau ini akan berubah. Setelah kita running di NWCM atau di OCA atau di tempat lain. Di video software lain. Setelah kita running nanti kemudian outputnya yang keluar itu akan berubah. Akan berubah strukturnya. Ya, contoh. Ya, saya pilihkan contoh ya. Contoh. Ini saya. Contoh misalnya. Saya pakai aplikasi yang lain. Saya punya aplikasi namanya Gmall. Ini air ya. H2O. Nah, ini itu. Oh, 14 kali ya. Eh, 6 kali tadi. 6 kali. Coba teman-teman. Ini inputnya. Ini dia masih input. Nah, setelah teroptimasi. Setelah teroptimasi. Energinya. Energi stabilnya itu ini. Ya, energi stabilnya ini. Ini itu kan berarti. Ini ya. Tuh, kelihatan nggak sih bedanya dikit teman-teman. Eh, kalau mau kena air. Aduh, kawasnya. Di bawah dulu, enggak. Aduh, kok mau kena suruh dulu ya. Ini kok. Apa karena? Oh, sebentar ya. Oh, ada chipnya ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Pakai chip. Tadi mana ini. Saya kan ya. Oh, ini. Ini aja ya. Tadi kalau pakai fullscreen, enggak bagus tampilannya. Eh, sebentar ya. Kakak-kakak di bawah. Kakak di bawah. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini yang teman-teman saya tampilkan sekarang adalah struktur awal. Struktur awal yang saya masukkan. Ini mau saya optimasi. Bisa optimasi. Nah, sampai nanti dapat energi yang lebih kecil. Ini kalau saya klik kanan kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ini saya klik kanan. Ini ada model ya. Ini ada model 1 sampai 14. Itu energinya. Ini ada. Ini dari input. Kemudian ini sampai di sini. Ini terakhir. Coba teman-teman perhatikan. Energinya ini. Ini energinya dalam total natif Vox ya. Minus 76. Ini pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan di atasnya. Ini berulang ya. Ini kamu berudahan. Berarti ada delta 0-nya 0. Berarti ini 5 kali ya. Kalau teman-teman perhatikan ini. Ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya. Pasti lebih kecil ini. Ini minus 7. Belakannya, lihat ya. Belakannya ini. 5, 8, 8, 0. Kalau ini minus 34. Kalau ini minus 1. Ini minus 1. Kalau ini minus 6. Berarti lebih ke bawah sini, semakin kecil energinya, semakin stabil. Dan inilah struktur stabil dari K2O. Yang saya gambar, dia Fogaro. Yang saya gambar, dia Fogaro ini. Ini itu bisa di... Oh, ini animation-nya. Cuma nggak kelihatan banget ya. Kalau strukturnya gede, bisa kelihatan. Yang bagaimana dia berubah dari struktur. Belum stabil, ke struktur stabil. Itu kelihatan ya. Cuma kan kalau ini. Ini animation-nya. Bisa play, itu nggak kelihatan banget. Nah, ini inilah optimasi struktur ya. Jadi, ini berarti dari input sampai klo stabil. Dia menghitung sampai 6 kali. Sampai dapat delta E-nya sampai 0. Kalau ini, ini frekuensi. Oke, itu. Sekarang saya balik ke... Aku buat dulu ya. Sampilakan ya. Single point energy. Kalau teman-teman lihat sini. Ini kelihatan, teman-teman. Tax. Ini TASK. DFT energy. Itu single point energy. KNWCM ya. Tapi kalau saya ganti GmT optimasi. Optimation. Optimation. Nah, optimasi ya. Di sini nulisnya optimize. Tadi energi kan ya. Itu single point energy. Berarti langsung menghitung energinya. Tapi kalau optimize, berarti dia optimasi dulu. Nah, kalau ini frekuensis, maka nanti sini freq. Freq itu maksudnya untuk menghitung, menghitung, apa namanya, enthalpy, menghitung, vibrasi, dan lain-lainnya. Freq di sini. Ini freq. Biasanya kalau freq, bisa kita gabung ya sebenarnya. Ini teks DFT, kemudian. Bisa kita gabung seperti ini. Ya, optimize. Optimize. Nah, gini. Bisa kita gabung seperti ini. Kalau optimize dan misalnya gini ya. DFT energy. Nah, kalau ini nggak usah. Kalau ini nggak usah. Energinya nggak usah. Karena optimize pasti dapat energinya. Nah, kalau dibalik, malah dibalik, malah jangan ya. Kalau dibalik kan malah nggak. Kalau dibalik kayak gini misalnya ya. Single point, mau optimize, jangan-mala jangan ya. Karena di single point, nanti berhenti hitungannya. Kalau ini, ini biasanya cukup seperti ini. Jadi optimize dulu. Baru kemudian hitung freqnya-prevensinya. Nanti bisa dapatin tapi yang tertidur. Itu ya. Oke, balik lagi. Ini sudah ya. Oke, kemudian teori-nya. Nah, teori apa yang kita gunakan? NWCM itu untuk, apa namanya? Mekanika kuantum. Mekanika molekuler, MM. Untuk NWCM ya. Maka, teori-teori yang disediakan di sini adalah teori-teori untuk mekanika molekuler. Dari Hattivock. Ini Hattivock. Hattivock nanti itu kodenya di sini, SCF. Kemudian di sini, kalau ini MP2 sama DLIP itu untuk DP. Ini MP2. Ini teori. Kita enggak membahasnya ya. Kita enggak membahasnya di kuliah semester ini. Kalau kuliah semester semangat, biasanya saya awal dipeluhi dengan penjelasan tentang teori-teori ini. Tapi semangat ini tidak karena kita tematik ya. Kalau semester genap, kita upayakan tematik. Kalau yang teori-nya disemangat. Semangat, semangat kita tematik. Tapi kalau yang genap itu kita enggak teori dikit ya. Makanya karena semester ini, semangat ini lebih ke tematik. Sehingga teori-teori ini tidak saya jelaskan lebih lengkap. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Ini teori-teori yang bisa kita gunakan ya. Semua ini Avinicio sebenarnya ya. Avinicio itu yang paling kuno, yang paling lama ya. Kemudian ada pengembangannya ke MP2. Kemudian ada pengembangannya lagi ke DFP. DFP sebenarnya tidak cuma B3LIP ya. Banyak sekali sebenarnya. Ini bisa kita ganti. Nah, kemudian kalau misalnya yang DFP ya. Nah, kalau charge ini jelas ya. Ini muatan. Ini muatan ya. Ini muatan. Ya. Kemudian kartisnya tadi sudah ya. Kartisnya tadi sudah. Basis set. Basis set itu yang fungsi gelombang lah ya. Kira-kira fungsi gelombang apa yang mau kita gunakan. Ya, pada perhitungan ini untuk setiap atom itu fungsi gelombang apa yang mau kita gunakan. Ya. Itu untuk basis set ya. Jadi atomnya. Atom ini misalnya. A-nya atau H-nya atau K-nya fungsi gelombang apa yang mau kita gunakan. Apakah sama atau tidak? Ya, boleh saja. Misalnya ini. Fungsi gelombang itu banyak ya. Saya tunjukkan. Fungsi gelombang itu mungkin kemarin sudah diperlihatkan sama Pak Bini ya. Belum-belum saya masih menyimpan. Oh, ini dia. Ini adalah portal untuk basis set. Oh, sudah. Ini dia ya. Oh, sudah. Ya, saya tunjukkan beberapa contoh basis set ya. Jadi setiap atom itu, setiap atom itu sudah dibuat database-nya. Basis set apa yang bisa digunakan? Atau fungsi gelombangnya sudah dibuat algoritmanya. Ya, sehingga bisa digunakan di pertunuhan komputer. Jadi algoritmanya sudah tersedia fungsi gelombang setiap atom-atom itu. Ya, dan itu bisa langsung dimasukkan ke komputer. Ya, nanti masih masih software, misalnya NWCAM itu nanti disimpan di library-nya. Jadi dia punya folder, library-nya. Di situ sudah ada algoritma fungsi gelombang setiap atom-atom. Ya, kita sebenarnya nggak basis set ini. Ya, misalnya nitrogen. Ya, nitrogen. Oh, salah. Harusnya gini. Nah, ini ya. Misalnya, sebanyak ya. 6, 3, 1, eh, 6, 6, 1, 1, G. Itu bisa dipakai oleh ini. Ini ada warna kuning ya. On Orange ini. Cuma bisa dipakai oleh ini ya. Kalau ini, sama ya. Kalau ini, ini. Nanti itu kalau A631GC ini hanya bisa antom-antomnya. Kalau ini semakin banyak ya. Semakin besar ya. Semakin besar nanti. Ini ada produk-produknya tapi nggak terlalu paham ya. Nah, ini semua atom nggak bisa ya. AH, GBS 9. Ini 631G bintang. 631G bintang-bintang. Ini sampai berada di 4 ya. Berada di 1, 2, 3, 4 ya. Itu bisa dipakai. Basis set apa yang kita gunakan itu ada teknik ya. Ada teknik penentuannya sebenarnya. Oke, itu untuk basis set ya. Sekarang, balik lagi. Basisnya. Balik lagi di sini. Itu basis set ya. Kemudian multiplicity ya. Ini multiplicitas. Atau multiplicitas. Multiplitas itu, gini teman-teman. Multiplitas itu. Saya balik pesan dulu. Misalnya ya. Simpelnya multiplicitas itu adalah jumlah elektron tak berpesangan plus 1 ya. Jumlah elektron tak berpesangan plus 1. Kalau semuanya berpesangan berarti 0 plus 1 kan ya. 0 plus 1. Misalnya gini ya. Kita coba ya. Orbital molekul ya. Orbital molekul. Nah, ini banyak contoh ya. Orbital molekul. Nah, ini oksigen triplet. Kenapa disebut triplet? Karena multiplicitasnya 3. Ini oksigen triplet. Kenapa disebut triplet? Karena multiplicitasnya 3. Kok bisa 3? Nah, lihat di sini. Ini ada 2 elektron tidak berpesangan. Ini kelihatan ya teman-teman ya? Kelihat, Pak. Ini ada 2 elektron tidak berpesangan karena tidak berpesangan. Ada 2. Berarti multiplicitasnya jumlah elektron tidak berpesangan plus 1. Ya. Sehingga hitungnya. Apa namanya? 3 ya. Itu saya tunjukkan lagi. Contohnya lagi. Sama ini. Ini berpesangan semua. Ini yang berpesangan. Ini berpesangan semua ya. Sehingga multiplicitasnya ini adalah 0. Eh, sorry. 0 plus 1. Berarti 1. Ya, multiplicitasnya 1. Kita namanya singlet. Namanya singlet ya. Ini namanya singlet. Multiversitas. Sudah di sini. Oke. Sudah. Oke. Bisa dipahami ya. Yang diperhatikan yang ini ya. Yang di setengah ini ya. Yang di molekul orbitalnya. Bukan atomnya. Kalau ini kan atomnya ya. Ini atomnya. Ini atomnya. Yang diperhatikan di sini. Ini ada 2 kan ya. Berarti kan 3. 3. Tiga. 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 Itu. Itu untuk multiplicitas. Kemudian. Sekarang balik lagi. Ya. Nah ini. Jadi ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah ya. Nah ini. Ini namanya inputnya nanti. Ini inputnya. Ya. Kalau di apogator tinggal generate. Nanti di set ya. Kalau nvcam berarti .nv. Kalau nvcam berarti .nv. Nanti tinggal generate di sini. Ya. Atau kalau misalnya masih mau diedit. Misalnya ini masih mau ditambahkan. Karena tidak semua fitur nvcam itu ada di sini. Ya. Misalnya mau spektra ya. Nanti kalau kita tambahkan spektra maka kita perlu tambahkan di sini. Ya. Td. Dft. Ini untuk spektra. Menampilkan spektranya ya. Tdft. Nanti misalnya n rootnya 7. Misalnya nanti end. Nanti banyak ya. Kalau masukkan. Plarut misalnya. Nanti ada stolf. Nanti saya gak tahu logodenya. Belum pernah pakai plarut. Ada scriptnya ya. Untuk menuliskan di sini. Kita tuliskan scriptnya. Baru kemudian kita save. Nah. Itu nanti yang kita masukkan ke nvcam. Kita minta nvcam untuk di running oleh nvcam. Ya. Itu. Oke. Nah. Hari ini saya akan coba. Kita buka nvcam ya. Kita akan coba untuk nvcam. Principle-nya sama. Sama. Cuma model inputnya agak berbeda dikit. Oke. Kita sekarang. Kita coba masuk ke Orca ya. Orca. Kita masuk dulu. Ke sini ya. Orca ya. Ini Orca. Orca. Ini. Teman-teman bisa. Ini ada portal orcaforum.cofor.mpg.be. Nah ini ya. Ini tempat untuk mendownload Orca. Orca ini bisa Windows. Linux juga bisa. Apple juga bisa. Tapi ini harus register ya. Ini saya sudah register. Nanti kan register. Login. Nah dari sini teman-teman bisa mendownload Orca-nya. Ini ya. Download di sini ya. Teman-teman mau lihat ininya ya. Ini Orcaforum.cofor.mpg.be. .te. .te. Nanti langsung ke sini ya. Ini ya. Ini ada release-nya. Setiap ada perubahan yang baru. Setiap ada release-nya. Kalau mau di-download silahkan login dulu. Saya login nanti masuk ke sini. Nanti silahkan di-download. Yang di-download yang terbaru tentunya ya. Ini yang terbaru. Nah ini yang terbaru. Silahkan di-download yang Windows 64-bit. So, saya Orca itu hanya bisa Windows 64-bit. Bahkan semuanya kayaknya ya. Baik yang Linux. Yang maupun juga Windows. Semuanya 64-bit. Hanya bisa 64-bit. Ini sekitar 2GB. Seterusnya 8GB. Nah setelah di-download. Nanti sama lah ya. Windows kan familiar ya. Cara menginstallnya ya. Tinggal klik. Seterusnya. Setelah itu. Semuanya ada di sini ya. Ada panduannya di sini ya. Nanti perlu kita konfigurasi. Oke. Setelah itu kan ya. Setelah di-install. Nanti harus ada konfigurasi ya. Ada konfigurasinya. Kita perlu menyelesaikan ya. Cara menyelesaikannya simpel banget juga sih sebenarnya. Kalau tidak salah kemarin sudah saya. Masukkan di grup juga ya. Oke. Konfigurasinya itu. Nanti saya bukakan dulu ya. Nah ini manual. Kalau kita mau setting ya. Ini setting up. Ini. Nanti bisa. Kalau nggak salah tadi sudah saya baru. Nah ini ya. Orca konfigurasi. Kita konfigurasi di sini. Kalau teman-teman melihat nanti bisa buka ini ya. Manual online-nya. Manual PDF-nya juga ada. Ini manual online-nya. Itu. Nah ini ya. Ini kalau kita mau konfigurasi di Windows. Ya teman-teman masuk ke sini ya. Control panel. Advanced system. Kemudian ke advanced system. Setelah kan. Kemudian implement variable. Ya berarti kan masuk ke control panel ya. Control panel. Kemudian. Eh. Tadi tak ada gitu. Tadi tak ada gitu. Eh. Masa-masa. Masa-masa. Ini program misalnya. Ya. Mana itu. Masa-masa. Israfon ya. Kok bisa ya. Tampilannya ya. Eh. Pidu-dudu-dudu-dudu. Pidu-dudu. Pidu-dudu. Hmm. Yang tinggal di sini. Eh kok bisa ya. Bentar ya. Saya mau lebih. Bikin. Bentar ya. Saya mau lebih. Bikin. Kok saya mau lebih. Nah kok ini. Bikin. Bikin. Ya. Saya nggak bisa menunjukkan. Advanced system setting dari control panel. Ini control panel ya. Menunjukkannya di mana. Kalau di sini. Saya biasanya. Bukan control panel. Ya. Tapi saya biasanya pakai. Dari sini ya. Dari saya klik kanan. Ini. Computer ini. Klik kanan. Ada properties ya. Kemudian propertiesnya ada advanced system ya. Nah. Dari sini. Kemudian dari sini. Information variable. Ya. Nah. Baru kemudian di sini saya tambahkan. Oh ya. Yang mau kita lakukan sebenarnya hanya menambahkan ini. Ini ya. Orca. Ya. Kita menambahkan orca ini ya. Ya. Nanti ada new ya. Ada new. Tinggal ketikkan ini ya. C.2. Slash. Orca. Kenapa? Karena kita installnya kan di situ kan ya. Maksudnya gini. Nanti pada saat menginstall itu nanti ada pilihannya. Mau ditaruh di mana. Kalau saya kemarin taruhnya di sini. Orca. Ini ada orca ya. Folder orca. Taruhnya di sini. Ini. Semua file-nya taruhnya di sini. Sehingga ini perlu kita aktifkan. Karena nanti. Kenapa perlu kita aktifkan? Karena nanti kita akan aksesnya. Aksesnya itu tidak. Tidak. Apa namanya. Tidak pakai D. Tidak pakai graphic user interface. Tapi pakaiannya nanti command prop. CMD. Kita pakai CMD. Sehingga perlu kita aktifkan. Cara mengaktifkannya adalah pakai yang tadi. Pakai yang ini. Pakai yang firm yang variable ini. Di sini. Kita tambahkan. Tambahkan orca di sini. Tambahkan orca di sini. Agar nanti bisa kita akses. Kita aktifkan dari CMD. Command prop. Di sini. Kita aktifkan di sini. Gampang ya. Tinggal new. Nanti ketikkan ini. Cdp2. Slash orca. Oke. Nanti otomatis sudah masuk. Sudah masuk. Iberatis sudah bisa kita pakai. Ya. Selain ini ya. Jadi setelah kita install. Setelah teman-teman install. Maka masuk ke explorer ya. Kalau tadi sini. Sini tadi masuknya ke control panel. Tapi saya tidak tahu caranya. Masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Kemudian dari komputer. Propetis. Kemudian advanced system. Ya. Kemudian environment variable. Nah. Baru kemudian dari sini new. Nanti tambahkan c.2. Slash orca. Di sini akan nanti ada. Ya. Baru ini masuk. Gitu. Itu cara meninstal. Simple ya. Untuk yang nvcam nanti di Linux. Nanti sudah pertemuan-pertemuan selanjutnya kita pelajari. Oke. Itu. Nah. Sekarang kalau sudah di install. Berarti sekarang sudah bisa kita pakai. Ya. Tapi kita buat input dulu. Ya. Cara buat input nanti kita pakai. Pogantro ya. Ini. Ya. Caranya. Ini misalnya. Ini etana. Akan kita. Kita optimasi lah. Kita optimasi. Ya. Cara optimasinya. Extension orca. Generate input. Orca input ya. Ini generate orca input. Ya. Ini beri kasih nama lah ya misalnya. Test. Kemudian single point energy atau gameteer optimization. Tadi sudah jelasin ya. Ini metodenya atau metode. DFP misalnya ya. Metode DFP. Di sini. Ini metode DFP. HF. Ini. BPR. BPR. BPR ya. Ini banyak metode yang saya tidak paham sebenarnya. Ini MP2 misalnya kita pakai MP2. Ini saya jelaskan ya. Ini tadi kalau ini kita pakai. Semoga perhatikan. Ini ya. Single point. SP. Ya. Ini SP. Single point. Ini SP. Kalau saya ganti geometri optimization. Ya. Oke. Maksudnya sekarang OPT. Ini OPT ya. Ini OPT. Saya ganti dengan frekuensi. OPT. 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 Itu kan ya. MP2 ini teori-nya. Yang tadi sama di NWCM ya. Teori-nya. Ini mau diganti boleh. D3. Ini kalau di-divis. D3. Boleh saja diganti. Diganti. Ini frekuensi. Ini basis set. Ya. Basis set ini. Kalau ini di list set cuma ada ini. Tapi kalau diganti misalnya. 631 G bintang kan ya. 6. Ya. 331 G bintangnya ya. Kalau diganti. Boleh. Boleh-boleh saja. Ya. Kemudian. Tadi kalau di NWCM itu kan ada muatan ya. Ada muatan. Ada multiplicitas kan ya. Nah ini. Ini muatan. Ini ada 0 nih. Ini muatan. Satu ini adalah E. Ya benar ya. Kalau 0 ini muatan. Kalau 1 ini multiplicitasnya. Berarti ini semua elektron berpasangan. Itu ya. Ini semua elektron berpasangan. Kalau ini seganti 2. Saya paksakan 2 misalnya. Yes. Ini ganti 2 kan ya. Ini ganti 2. Kalau ini kasih muatan. Ini ganti 1. Sini ya. Ini ganti 1. Ya. Itu. Ya. Tapi etana kan nggak bermuatan. Etana boleh berpasangnya 1. Gitu ya. Nah. Kalau sudah. Ini optimization ya. Optimization. Nah ini baru kemudian kita generate. Generate. Nanti minta ditaruh di file tertentu ya. Saya coba. Bikin file. Ini folder ya. Ini folder. Atau misalnya. Bikin-bikin. Misalnya. Latihan. Ini latihan orca ya. Latihan disini ya. Saya taruh disini. Ini latihan juga. Latihan. Save. Nah. Berarti sudah tersave kan ya. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan optimisasi. Optimasi. Optimasi struktur etana. Etana menggunakan metode MP2. Dengan basis set. Dev to SVP ya. Basis setnya ini. Mau diganti. Boleh. Oke. Sekarang kita close. Nah setelah kita close. Masuk ke sini. Ya. Buka CMD ya. CMD. Kalau bukanya kan paling cepat. Tetik ke sini. CMD kan ya. Ini kan ya. CMD kan ya. Ini ada CMD. Nah gini ya. Nah ini. Oh ini bisa gak bisa kulayar sih. Oh bisa ya. Ini ya. Nah setelah sini. Kita kan masuk ke dragnya dulu. Kan C ya. Tadi ya. Tadi kan. Oh ini bisa. CD. 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 Tadi apa? Dokumen latihan. Oke. CD. Dokumen. Oh. Ini dokumen. Yang benar kayak gini apa? Gimana sih? Ini ya. Benar gini ya. Tadi misalnya ya. Oh iya benar. Balik ya. Oke. Oke. Nah ini ya. Nah ini ya. Kalau saya dir. Jadi diri itu untuk melihat isi folder. Kemudian kalau CD itu untuk membuka sebuah folder. Kalau CD spasi dua kali titik. CD spasi dua kali titik itu mundur. Keluar dari folder. Kita mundur ya. Mundur. Tadi saya di folder latihan. Sekarang saya di folder dokumen. Kalau mau masuk ke folder latihan. Berarti CD spasi. Latihan. Lanya aja. Tansung tab. Nah ini langsung otomatis. Ya. Ini mirip-mirip lah dengan Linux ya. Kalau mau kita lihat isinya apa. Isi folder latihan adalah dir. Dir. Nah ini sudah kebuka ya. Berarti di sini ada file ini. Ya. Latihan. 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 Nah latihan ini akan kita running. Pakai orca. Ya caranya. Caranya itu. Sebentar saya lupa. Caranya itu. Oke. Ini ya. Oh ini dia. ini ya, orka input file yang bisa .np oke, ini ya kemudian tanda lebih besar output .out ya, oke kita coba ya, ini orka apa tadi, latihan .np, kemudian latihan .out ini ya, latihan .out ini ya, ini latihan .out kayaknya sama aja nih ini, ntar ntar oke, dia masih proses oke, semoga gak lama ini masih proses kalau mau sambil lihat isinya ini ya, ini ya, ini file-file-nya nah terus berubah kan ya file-nya ya, ada file yang temporary, ada file yang muncul oke, belum ya ini selesai oh my god sorry, sorry nah gitu lah kadang-kadang problemnya ya biasanya kalau biasanya kalau ada antivirus ada antivirus apa kena kegedean ya saya belum tahu malah ini sebentar ya, benar ya bisa kalau ada antivirus ya atau ada yang error sih ini kayaknya ada yang error ini file-file lain-lain oke Bisa selesai Yes, selesai Ini bisa selesai Itu tadi, biasanya kalau ada nanti virus Karena kan dia mainnya dalam sistem Karena kalau nanti virusnya kita buat otomatis Kemudian untuk beberapa file yang tiba-tiba temporary Ya, di-kill yang dimasikan Sehingga padahal file itu dibutuhkan dalam perhitungan Nah ini adalah hasil perhitungan kita Nah ini adalah perhitungan kita Oke, sekarang coba kita buka pakai Ini tuh nggak bisa membutuhkan energi-energi Saya buka pakai gmail ya Ini komputasi gmail ya Saya bukakan pakai gmail, nanti teman-teman bisa lihat Bagaimana ini berubah Ini dia Jadi gmailnya di open Open Tadi itu gimana Ini dokumen latihan Latihan dot-out ya Pakainya dot-out ya Karena tadi kan Kayaknya dot-out kan ya Oke, kompen Oke, semua bisa Nggak mau Tadi Nggak bisa di Sini-sini Sini-sini Tadi Sini-sini Sini Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Okay. Okay. kesan. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau nanya-nanya diskusi, silahkan. Ada yang mencoba sekarang? Ada, Pak. Cuma pas di running tahap input yang lebih besar dari output itu nggak jalan, Pak. Nggak lebih besar dari output maksudnya? Oh. Yang tahap sebelum running-nya itu, Pak, di Orca. Itu nggak ada. Tadi kan kalau di CMD Bapak kan ada ya, Pak. Ada tulisannya lagi di bawahnya ini. Nggak ada. Ya, hanya yang besar. Coba di... Di folder mana, Pak? Di sini. Di folder ini. Nah, ini nggak? Oh, udah. Ini hasilnya. Coba nih, Pak. .out-nya dibuka pakai wadro. Ini? Eh, itu belum boleh, Pak. Ini kalau yang tadi, Pak. Ini kalau yang tadi. Tidak ada yang sebelumnya, Pak. Yang otek, Pak. Saya masih belum tahu ya, karena kalau, tapi tidak bisa kalau gantung. Tidak bisa otomatis ya. Menampilkan grafik energinya ya. Ini energi Sabi ya. Ini sudah. Nanti mungkin belakangan ya. Saya mau mempelajari visualisasi Orca Digimall ya. Sudah, Pak. Oke, ini bisa digunakan untuk menampilkan Orca. Camcraft. Ini, ini nggak gratis ya. Ini free, tapi cuma tiga bulan. Ini Orca Camcraft. Windows. Ini Camcraft ini Windows. Ya. Tapi, kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Tapi, tahu saya ini gratis. Bisa tiga bulan. Ya, tiga bulan. Apogadro, kemudian KBD, PMD. PMD ini saya penampilkan PMD. Gimera belum pernah ya. Gimera. Cuman, nggak ada Gmall ya berarti. Berarti Gmall nggak bisa dipakai untuk Orca. Saya sudah beritahu. Yang bisa dipakai ini. Ya, Moldan. Ini teman-teman bisa. Ini. Ini untuk Orca ya. Ini Camcraft. Ya. Ini. Ini Windows. Ya. Oh, ada. Ini 34GB. Tapi, ini untuk visualisasi ya. Bukan untuk perhitungan ya. Ini. Oh, ini Moldan. Nggak bisa dipakai. Kemka, tadi itu ya. Gabitit ya. Kalau teman-teman mau coba juga bisa. Memvisualkan ya. Menampilkan. Jadi, kalau kita mau lihat animasi, animasi perubahan energinya dari struktur yang kita inputkan sampai di struktur yang optimis, yang stabil, kita bisa. Ini ya. Ini. Ini gabitit. Gabitit. Ini bisa menampilkan Orca. Ini bisa Orca. Kemudian omolik orbital bisa. Field patch-nya bisa. Kemudian kontrolnya bisa. Animasi. E-animasinya bisa ya. Spectral utility-nya bisa. I-an-nya bisa. Bitu. Genorage. Ini. Ini main. Kalau gabitit. Iya. Gabitit ya. Kalau memungkinkan PMB. Ya, PMB juga. Kalau masalah. Lalu pernah pakai. Tapi buat in-reaction. PMB. Jadi gini. Komputasi itu memang software banyak banget ya. Sehingga keterampilan kita emang sangat ditutupkan oleh pengalaman ya. Kalau dasar ini. Coba-coba ini. Coba itu ya. Makin banyak-makin banyak taunya. Kalau jarang pakai ya. Saya tempatnya jarang sih. Semuanya. Bukan kesaharian. Ini yang PMB ya. Kalau mau di-download juga bisa ya. Ada manualnya. Ada tutorialnya ya. Ini download. Puan-puan PMB disini. Ini gratis. Kalau tidak kalah. Karena dulu saya pakai gratis. Saya tahu nggak saran. Begitu. Kok kayak ini banget ya. PMB. Nah, Gimera ini baru saya dengar ya. Maksudnya dulu-dulu. Saya dengar. Gimera. 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 Nah, ini udah download ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi, software itu banyak. Dan antara software buat running. Dengan software buat visualisasi. Ya, tidak semua cocok ya. Karena memang ada di-design cocok untuk. Apa namanya? Cocok untuk. Sofek apa. Gila ya. Karena. Ya, ada. Biasanya-biasanya lah ya. Saya nggak. Ada yang pakai Java mungkin. Ada yang open table mungkin. Itu kan beda-beda caranya ya. Karena nggak. Gitu. NWCM itu yang paling susah. Nyari. NWCM ya. Yang nyari ini ya. Kalau paling cuma aku gantung. NWCM. Itu besar. Kalau oten lumayan. Oke. Ini. Oh, kalau modern itu harus nambah ini ya. Nambahkan ini ya. Kalau modern. Ini harus ditambahkan. Gitu. Nanti kita akan bisa coba ini ya. Ini. Ini.